Sesosok bayi berusia dua hari diterlantarkan oleh orang tuanya dan ditinggal sendiri di depan rumah seorang warga di Sukabumi, Jawa Barat. Bayi berjenis kelamin perempuan ini langsung membuat geger warga karena kehadirannya yang misterius secara tiba-tiba di depan rumah seorang warga. Warga kampung Kutajaya, desa Kutajaya, kecamatan Cicurug, kabupanan Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok bayi yang masih berusia dua hari di depan rumah seorang warga. Bayi perempuan ini ditemukan warga pada minggu dini hari dalam kondisi kedinginan. Awalnya anak saya ngebangunin karena di depan ada bungkusan yang dipakai selimut gitu ya. Ngebangunin saya, setelah saya bangun saya cek ke depan dilihat dari kaca, oh ada bayi gitu. Jam 02.10 menit. Pas saya keluar ternyata bayi. Nah setelah itu langsung bayi itu diambil sama istri saya. Bayi ini kemudian diamankan di puskesmas untuk dirawat. Setelah diperiksa, kondisi bayi relatif sehat. Polisi kini memeriksa sejumlah saksi untuk menemukan orang tua bayi. Bayi tersebut kini dalam perawatan puskesmas Cicurug dan kepolisian sektor Cicurug. Ahmad Fikri, Kabupaten Sukabumi.